Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel portal dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat disini Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul 3 hari tersesat di alam gaib, ramadhan caca Cerita ini ditulis oleh Ristori Dan sebelum kita masuk ke ceritanya buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari portal dimensi Follow instagram portal dimensi dan jangan lupa join whatsapp grupnya juga Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya 3 hari tersesat di alam gaib, ramadhan caca Kesokan harinya ketika caca membuka matanya Ia terkejut mendapati wajah Rama yang sudah sangat dekat dengannya Ia menahan keinginan untuk berteriak menyadari ekspresi kelelahan Yang terpahat di wajah temannya itu Dengan perlahan dia mengatur nafasnya Dan kemudian bangkit dengan hati-hati Agar tidak membangunkan Rama Dia membuka resleting tenda perlahan Dan melongok keluar Matahari sudah mulai meninggi Memancarkan sinarnya yang hangat Dan menyinari tenda mereka Caca kembali ke dalam tenda Dan mulai memeriksa kerilnya Ia mengambil logistik yang tersisa Dan menemukan hanya 4 potong biskuit tersisa di dalamnya Melihat sedikitnya makanan yang ada Ia merasa perlu merasionalkan konsumsi mereka Ram Bangun udah terang Rama terbangun dengan perlahan mengusap mata Dan tampak sedikit bingung sebelum akhirnya menyadari situasi Ini sisa biskuit tinggal 4 potong Lo dua Gue dua ya Rama melihat ke arah bungkus biskuit Lalu hanya mengambilnya satu buah Setelahnya keluar tenda Gue satu aja cukup Sisanya buat lelucat Rama beranjak keluar Memperhatikan sekitar hutan Dan menafigasi arah Dengan melihat arah terbitnya 4 hari Caca menghampiri dirinya Dan bertanya kemana mereka akan melanjutkan perjalanan Kita lanjut jalan ke arah timur Cah Gue ikut lo aja deh Ram Mereka berdua Bekerja sama Merapikan tenda dan perlengkapan lainnya Lalu memasukkannya ke dalam Kedil Caca Rama mulai menggemblok Kedil Caca Dan memulai perjalanan di hari ketiga mereka tersesat Berharap dapat menemukan jalur yang benar Dan bertemu dengan teman-teman mereka kembali Berjalan melalui pinggiran jurang yang menantang Bebatuan besar dan berlumut membatasi satu sisi jalur mereka Membuat langkah harus hati-hati agar tidak terpleset Jurang di sisi lain menawarkan pemandangan yang spektakuler Tapi juga menakutkan Dengan kedalaman yang cukup untuk membuat siapapun merasa gemetar Kelembapan udara membuat lumu tumbuh subur Menambah licinya bebatuan yang harus mereka injak Rama memimpin sering menolai untuk memastikan Caca baik-baik saja Pelan-pelan Caca Batunya licin Setiap beberapa langkah Rama berhenti untuk memeriksa kondisi bebatuan Dan memilih jalur yang paling aman untuk mereka lalui Langkah mereka terukur dan hati-hati Setiap gerakan dipertimbangkan untuk menghindari resiko yang tidak perlu Ram, ini gak ada jalan yang lebih aman dikit apa? Berjalan dengan medan kanan kiri jurang seperti itu Membuat dengkul Caca sedikit gemetar Namun tidak ada jalan lain lagi Mereka harus melewati jalan tersebut apapun resikonya Cuma ini jalan satu-satunya Kalau mau jalan lain harus turun dulu ke bawah Caca menoleh ke dasar jurang sembari berpegangan oleh akar pohon Spontan dirinya menutup mata karena curamnya medan di bawah Tambah parah lagi itu mah Nah Yaudah jalan terus aja Mereka melanjutkan perjalanan Jalur berbatu itu berlumut dan licin Membutuhkan konsentrasi penuh untuk navigasinya Di beberapa titik mereka harus berpegangan kuat pada akar yang menjuntai Atau celah bartuan untuk memastikan setiap langkah tidak berakhir dengan kecelakaan Ramai yang berada di depan berusaha mencari pegangan serta celah untuk dipijak dengan hati-hati Pelan-pelan jangan sampai jatuh lagi Iya bawel Setelah berhasil melewati jalur yang menantang adrenalinya Caca merasa lega saat mereka tiba di sebuah area dengan permukaan yang datar Kedua pendaki itu merasakan penurunan ketegangan setelah melewati medan yang sulit tersebut Istirahat dululah capek banget Yaudah Tapi jangan lama-lama Rama melepas ranselnya yang berat Yang sudah membuat punggungnya pegal Lalu mengambil sisa air dan biskuit dari tas day packnya Melihat hanya ada dua tegukan air tersisa Rama tanpa ragu memutuskan untuk memberikan air dan biskuit tersebut pada Caca Nih minum Sekalian Isi perut biar gak lemes Nanti gue yang repot Lo sendiri gimana? Emang masih ada air dan makanan? Gue udah makan dan minum duluan Itu sisanya buat lo Meski tenggorokannya membutuhkan air Serta perutnya perlu diisi Rama lebih memilih untuk memberikannya pada Caca Mereka berdua kemudian duduk di batu besar Menikmati istirahat singkat mereka Sejenak mereka menikmati heningnya alam Rama yang terbawa ke dalam lelap karena kelelahan Tidak sadar saat matahari mulai tenggelam Angin yang berhembus selembut hanya menambah kenyamanan tidurnya Membuatnya semakin terhanyut dalam istirahat yang sangat dibutuhkannya Sementara itu Caca memandangi Rama dengan rasa syukur dan kekhawatiran bercampur adu Ia tahu betapa lelahnya Rama Jadi ia memilih untuk tidak mengganggunya dan membiarkan Rama memperoleh istirahat yang layak Ia sendiri bersandar pada batu yang keras mencoba untuk tidak jatuh tidur Tetapi kelelahan juga menguasai dirinya dan tak lama kemudian Dia juga tertidur Ketika matahari sudah tidak lagi terlihat dan langit berubah menjadi gelap Caca terbangun dengan terkejut Kegelapan mulai menyelimutri area mereka dan ia segera membangunkan Rama Menyadari bahwa mereka harus segera menemukan tempat yang aman untuk menghabiskan malam Rama, bangun sudah gelap Rama terbangun dengan cepat Tampak bingung sejenak sebelum kenyataan situasi mereka kembali ke dalam kesadarannya Namun saat ia mencoba untuk duduk Kepalanya terasa berputar hebat Rama merasakan dunia sekitarnya bergoyang Mungkin karena kombinasi dehidrasi parah Dan kurangnya asupan makanan sepanjang hari Halo kenapa Ram? Enggak Gue gak apa-apa Nyawa gue belum kumpul Rama meraih senter yang tersimpan di saku jaketnya Meski agak sedikit tereduk Di dalam kegelapan hutan ini masih memberi mereka sedikit cahaya Untuk melihat sekitar Untuk menstabilkan diri Rama perlahan bergerak mendekati batang pohon terdekat Tangannya meraih kuat-kuat untuk menopang tubuhnya yang lemah Cahaya senter yang digenggamnya menerangi akar dan batang pohon Memperlihatkan bahwa ia membutuhkan lebih dari sekedar ketenangan untuk pulih Cahaya memperhatikan pergerakan Rama merasa ada yang tidak beres meskipun Rama berusaha menutupinya Namun ia memilih untuk memberikan Rama ruang yang mungkin dibutuhkannya Sambil tetap waspada dan siap membantu jika situasi menjadi lebih buruk Rama meskipun masih merasa pusing mengumpulkan sisa kekuatannya demi keselamatan mereka berdua Kita perlu pindah dari sini Terlalu berbahaya kalau membangun tenda di pinggir jurang seperti ini Mereka mulai berjalan perlahan meninggalkan tepian jurang Senter yang mereka gunakan semakin mereduk seiring dengan mereka memasuki tengah hutan Membuat Rama berpikir cepat untuk mencari solusi lain Cak, pegang senternya dulu Rama memberikan senter pada Caca Dia mulai mencari batang pohon yang cocok Lalu dengan gerakan yang terukur Ia menarik ujung bajunya dan merobeknya sedikit untuk membuat sumbu Lo lagi ngapain sih, Ram? Gue mau buat obor Senter kita udah mau mati Ini bisa jadi penerangan kita kalau baterainya habis Selesai membuat obor Rama mengeluarkan korek dari tasnya Lalu membakar kain yang sudah ia lilitkan Suasana yang gelap Kini menjadi sedikit lebih terang dengan cahaya orange yang menyinari setiap sudut kegelapan Dengan ini kita bisa terus berjalan malam ini Setidaknya sampai kita temukan tempat yang aman untuk bermalam Caca merasa sedikit lebih aman dengan cahaya yang lebih terang dari obor Mengangguk dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan mereka di tengah kegelapan hutan Di tengah perjalanan Caca menghentikan langkahnya Pandangannya tertuju ke satu tempat Di sana ada siluet seperti tenda dan beberapa orang yang duduk di depannya dengan api unggun yang menyala Ram, itu ada pendaki Aneh Kenapa di tempat yang bukan jalur pendakian ada orang yang mendirikan tenda? Ayo Ram kita minta pertolongan sama mereka Meski Rama merasa ragu namun rasa ingin tahu dan harapan untuk menemukan pertolongan Membuatnya menuruti Caca untuk mendekat ke siluet pendaki tersebut Mereka melangkah dengan hati-hati menghindari ranting kering yang bisa membuat suara dan menarik perhatian Cahaya api yang samar memberikan sedikit kehangatan dalam kabut yang dingin dan tebal Tapi jantung mereka berdebar kencang Tidak yakin akan apa yang akan mereka temukan Rama merasakan keanehan dalam atmosfer yang tiba-tiba berubah Suara cekikikan dan bisikan samar terdengar dari kelompok tersebut Membuat bulu kuduk Rama berdiri Sesuatu tentang suasana itu terasa tidak wajar Saat mereka hanya berjarak beberapa meter dari api unggun Mereka bisa melihat lebih jelas orang-orang di sekitar api Terlihat tidak biasa Mereka memakai pakaian pendaki namun ada sesuatu yang aneh tentang cara mereka bergerak Lambat dan terputus-putus seakan mereka boneka kayu yang dikendalikan oleh tali tidak terlihat Permisi mas Tidak ada jawaban apapun dari mereka bertiga Penasaran Caca mendekatinya perlahan Ia berpikir mungkin mereka tidak mendengar sapaan darinya Sedangkan Rama masih berdiri diam sembari memperhatikan Caca yang mendekat Ketika Caca semakin mendekati siluet yang mereka lihat Detail-detail mengejutkan mulai terkuak Pakaian ketiga sosok itu tampak kumu dan sobek-sobek Nyaris seperti sisa-sisa seragam pendaki yang telah lama terabaikan dan tersangkut di ranting-ranting yang tajam di hutan Keseluruhan penampilan mereka jauh dari kesan manusia yang sedang melakukan pendakian biasa Permisi mas Boleh saya minta bantuan Ketika pendaki itu menoleh bersamaan Caca terhenti Nafasnya tercekak Bola mata Caca melebar dengan tangan menutup mulutnya tidak menyangka kalau akan melihat hal yang begitu mengerikan Hatinya berdebar kencang saat melihat rupa mereka yang sungguh menyeramkan Salah satu dari mereka memiliki wajah yang hancur seolah-olah telah terkena benturan keras yang membelah kulit dan tulangnya menjadi bentuk yang tidak beraturan Orang kedua berdiri dengan kepala yang tertunduk namun saat ia mengangkat wajahnya Caca bisa melihat bahwa bola matanya hilang meninggalkan dua rongga hitam yang mengerikan Seolah-olah menghisap cahaya dari sekitarnya Dan yang ketiga lebih mengerikan lagi Bola mata kanannya menggantung di pipi seutas urat yang masih melekat menahan agar tidak jatuh ke tanah Ketiganya berdiri seolah tidak menyadari atau tidak peduli dengan kedatangan tamu yang tidak diundang ini Cahaya api unggun menari-nari memberikan ilusi gerak pada wajah-wajah yang rusak itu Membuatnya tampak seolah masih hidup dan bernafas Rama yang melihat Caca mematung segera menghampirinya lalu menarik tangan Caca untuk menjauh dari mereka Kita lari Caca Mereka berlari menjauh dari tempat tersebut dengan Rama yang masih menggegam erat dengan Caca Nafas Caca memburu kelelahan akibat berlari menghindari sosok tadi Caca menarik tangan Rama memberi kode untuk istirahat mengambil nafas sejenak Capek Ram, gue capek banget Tenggorokan gue kering Rama mengangguk tidak hanya Caca saja keadaan Rama sebenarnya jauh lebih parah dibandingkan dirinya Namun Rama tidak menunjukkannya di depan Caca Itu tadi apaan Ram serem banget Rama tidak membalas perkataannya Tenggorokannya benar-benar terasa begitu kering Nafasnya kembang kembis sulit untuk Rama mengeluarkan suara Dirinya hanya merespon dengan galangan kepala Rama memperhatikan sekitar tempat itu Memastikan apakah mereka sudah aman atau belum Namun dari balik kabut Rama menemukan banyak siluet seperti yang sebelumnya mereka lihat Rama menarik nafas Menelan luda berusaha mengeluarkan suara meski putus-putus Caca Kita lari lagi Caca menoleh ke arah Rama Lalu mengikuti pergerakan bola mata Rama yang bergerak ke kanan dan ke kiri Sadar dengan apa yang dilihat Rama Caca segera mendekatkan diri pada Rama Gue takut Ram Rama mengegam tangan Caca lebih erat Mengisyaratkan kalau dirinya yang akan melindunginya apapun yang terjadi Kejadian-kejadian mengerikan terus bermunculan Seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir Kabut yang tebal menyembunyikan banyak misteri lain yang menunggu di kegelapan Rama berusaha menenangkan diri memutuskan untuk tidak mendekati lebih banyak siluet yang muncul dari balik kabut Keputusan mereka adalah menjauh dan mencari jalan lain yang terbebas dari kehadiran-kehadiran mengerikan itu Kita menghindar ke arah sana aja Caca Namun sebelum mereka sempat memilih arah lain Sebuah sosok perempuan dengan wajah yang hancur muncul tiba-tiba di depan mereka Wajahnya bukan hanya hancur Tetapi juga dipenuhi oleh belatung yang merayap di sela-sela daging yang membusuk Sebuah pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan yang membekukan darah dan urat mereka Caca berteriak Caca yang terkejut dan takut bersembunyi di belakang Rama mencengkeram erat pakaian Rama Mereka perlahan mundur Rama meski dalam ketakutan mencoba mempertahankan kewarasannya dan mengawasi sosok itu Ia berbisik pada Caca dengan suara yang tetap berusaha terdengar tenang Kita pergi dari tempat ini Caca Rama merasakan adanya bahaya yang lebih besar lagi mungkin sedang mengintai di kegelapan Dan mereka harus segera menemukan tempat yang aman sebelum terlambat Menjauh kemana, Rama? Ada banyak siluetnya, itu pasti sosok yang sama menyeramkannya kayak sebelumnya Gue buka jalur melalui semak-semak Lo ikutin gue dari belakang dan jangan jauh-jauh dari gue Tapi, Rama, gue takut Tahan rasa takut lo Insya Allah kita gak akan kenapa-napa Rama langsung mengambil langkah Mengambil batang pohon untuk menyebakan semak belukar yang mungkin saja Terdapat ranting tajam atau duri Caca terus mengikuti Rama dengan jarak setengah meter di belakangnya Tak jarang kulit Rama tergores ranting membuat luka sobekan di pergelangan tangan, kaki, dan bahunya Meski terasa perih, Rama tidak berhenti dan terus membuka jalur untuk mereka melarikan diri Udara malam itu terasa begitu dingin Keringat sudah membanjiri sekujur tubuh mereka Hawa terasa semakin menusuk tulang tatkala angin berhembus Di tengah perjalanan yang sulit melalui semak belukar yang rapat Tiba-tiba terdengar suara aduan sakit dari Caca Caca memegang kakinya yang tidak sengaja tertusuk ranting tajam menusuk ke dalam petisnya Cairan merah mulai membasahi kaki dan tanah di sekitarnya Lu kenapa, Caca? Rama segera menghampiri Caca melihat ranting runcing itu masih terjebak dalam daging Setiap gerakan hanya membuat darah mengalir lebih deras Caca merintri kesakitan Wajahnya memucat, matanya berkaca-kaca merasakan sakit di kakinya Kaki gue sakit banget, Ram Rama menyuruh Caca duduk untuk memeriksanya Ranting sebesar jempol kaki masih tertancap cukup dalam di kakinya Rama dapat membayangkan rasa sakit yang dirasakan Caca Lo tanya, Cak Gue akan cabut kayu yang menancap di kaki lo Tak ada pilihan lain lagi selain mencabutnya Jika dibiarkan begitu saja, Rama khawatir lukanya akan infeksi Caca hanya mengaguk lemah, air mata membanjiri di pipinya Pelan-pelan, Ram Rama memegang betis Caca dengan satu tangan Dan dengan hati-hati mencabut ranting tersebut dari kaki Caca Caca mendirit pelan saat ranting terlepas Dan Rama cepat-cepat menyobek bagian bawah bajunya lagi Membuat sehalai kain yang cukup untuk digunakan menutup luka Caca Pelan-pelan, Ram Sakit Cairan merah semakin berceceran keluar dari luka di kaki Caca Rama dengan cermat membungkus luka di petis Caca Mengikat kain tersebut cukup kuat dan menekan luka dan menghentikan pendarahan Namun tidak terlalu ketat hingga menghambat sirkulasi darah Ini bisa nahan pendarahan Ayo gue tuntun buat jalan Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan Meski kini dengan langkah yang lebih hati-hati Rama membantu Caca berjalan Mendukungnya setiap kali kakinya tampak goyah Tak lama berjalan Mereka keluar dari jalur semak-semak dan menemukan sedikit tanah lapang Kita istirahat dulu disini ya, Ram Rama dengan hati-hati menyandarkan Caca ke batang pohon besar yang berdiri kokoh disana Dia kemudian menancapkan obor yang mereka bawa di tanah Dekat dengan mereka untuk memberikan sedikit cahaya dan kehangatan di tengah udara malam yang dingin dan lembab Caca terlihat semakin lemah dan pucat kulitnya dingin ketika Rama menyentuhnya untuk menyesuaikan posisi duduknya Selama hidupnya Caca belum pernah merasakan rasa sakit seperti ini Rasa sakit yang begitu tajam dan menyiksa dari luka di kakinya Ditambah dengan kelelahan dan ketakutan yang mendalam atas apa yang telah mereka alami malam itu Membuatnya merasa hampir tidak berdaya Dalam keadaan lemah itu Caca menoleh ke arah Rama yang juga bersandar di pohon yang sama Jaket Rama penuh dengan sobekan, keningnya dibanjiri oleh keringat Saksi bisu perjuangan mereka melewati semak belukar yang penuh dengan ranting tajam Di bahu dan pergelangan tangannya terlihat basah membuat Caca menjadi penasaran Rama, bahu dan pergelangan tangan lu kenapa basah? Rama melirik ke bahu dan pergelangan tangannya yang sempat memperhatikannya sejenak Setelah hanya tersenyum lembut pada Caca Ini cuma keringat Caca, gak usah khawatir Ketegaran dan kehangatan dalam suara Rama memberi sedikit kenyamanan pada Caca Meski rasa sakit masih membayangi Ada rasa aman ketika berada dekat dengan Rama Seolah-olah selama dia berada di sisinya semuanya akan baik-baik aja Rama, makasih ya Lu udah nolongin gue Gak usah lebay Sesama manusia memang harus saling tolong-menolong Caca memandangnya sejenak lalu berpaling ke arah langit gelabu yang penuh dengan bintang Mereka berdua duduk dalam dia menikmati ketenangan yang langka di malam yang penuh dengan kejadian menegangkan Dalam keadaan lapar, lelah, dehydrasi dan luka yang dialami semakin membuat Caca merasa tertekan Tubuhnya yang lemah terasa semakin tak berdaya pikirannya melayang ke tempat-tempat kelam dan tidak terduga Rama Rama Gue mikir mungkin lebih baik kalau lu lanjutin sendiri Gue kayaknya cuma bakal nyusahin lu lebih lama Gue Jangan ngomong gitu Caca Gue gak akan ninggalin lu disini sendirian Tapi Ram, gue Gue tau ini berat dan lu sakit Tapi kalau memang gak bisa selamat Ya harus gak selamat berdua Dan kalau selamat juga harus selamat berdua Mau bagaimanapun gue gak akan ninggalin lu sendirian Caca mendengar ketegasan dan kepedulian dalam suara Rama Ia merasa sedikit terhibur meskipun fisiknya lemah Dukungan Rama memberinya kekuatan untuk terus berjuang Caca mencoba menyembunyikan rasa takutnya dan kesakitan yang menghantuinya Oke Gue percaya sama lu Ram Gue tau lu gak akan ninggalin gue Makasih ya karena masih disini sama gue Kita bakal keluar dari sini bersama Apapun yang terjadi Mereka kembali duduk bersama dalam keheningan Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri Namun tetap merasakan kehangatan dan kebersamaan dan tekak Untuk saling melindungi di tengah ketidakpastian yang menakutkan Sambil bersandar pada batang pohon yang besar Caca membuka percakapan yang telah lama tertunda Andai waktu bisa diputar Dulu pasti gue akan jelasin semuanya sama lu Ram Yang udah berlalu biarin aja berlalu Gue juga salah waktu itu Pergi tanpa mencari tahu kebenarannya Caca melirik ke arah Rama Kondisi mereka yang memberi hatinkan Membuatnya makin larut dalam lamunan dan penyesalan Air mata menetes saat Caca mengedipkan matanya Ia membuang muka lalu menyeka air mata penyesalan itu Ketika mereka berdua sedang hanyut dalam keheningan kenangan Yang membekas di hati keduanya Tiba-tiba Ramah tersentak tak kalah mendengar Seperti suara seseorang berteriak memanggil nama mereka berdua Caca! Rama! Rama berdiri mempertajam indera pendengarannya Sembari menarkandarka dimana suara tersebut berasal Caca yang tidak mendengarnya menata bingung ke arah Rama Kenapa Ram? Gue denger seseorang memanggil nama kita Lo salah denger kali Ram? Enggak Gue gak salah denger Caca Suaranya Dari sana Lo yakin? Apa mungkin itu bantuan? Mungkin aja Kita cek dulu ya pelan-pelan Rama menopang Caca berdiri Namun usaha mereka untuk berjalan bersama tidak berhasil Caca dengan betisnya yang masih berdenyut sakit Terhuyung dan jatuh beberapa kali Nyaris membuat keduanya terjatuh bersama Kaki Caca terasa mati rasa Membuat Caca semakin kesulitan untuk bergerak Ram Lo pergi dulu aja Gue disini aja Gue gak bisa jalan Namun Rama menolak untuk meninggalkan Caca sendirian di tengah kegelapan yang pekat ini Dia meletakkan tas keril Caca di tanah Lalu berjongkok di depannya Mengisyaratkan agar Caca naik ke punggungnya Gue gak akan ninggalin lo Caca Kita harus tetap bersama Meskipun lelah dan tenaganya hampir habis Rama bersikeras untuk menggendong Caca Dengan susah payah dia mengangkat Caca ke punggungnya Berusaha untuk tidak menunjukkan betapa beratnya beban yang dipikul Maaf Caca Gue harus tinggalin Caca Nanti gue ganti Mereka mulai melangkah perlahan Rama dengan nafas yang terengah-engah Dan keringat yang berjucuran Tetap melanjutkan langkah Dukungan dan kepercayaan Caca yang bertumbuh di punggungnya Memberikan semangat tambahan untuk terus berjalan Langit perlahan memudar ke warna abu-abu kebiruan Menandakan subuh tidak lagi jauh Cahaya yang mulai menyinari jalur mereka Memberikan sedikit kenyamanan Meski ketidakpastian masih menghantui Tiba-tiba suara yang samar-samar itu terdengar lagi Kali ini lebih jelas Caca! Rama! Kalian di mana? Suara itu seperti panggilan yang menggantung di udara Menciptakan resonansi misterius di antara desahan angin subuh Rama mempercepat langkahnya Didorong oleh harapan agar keselamatan Atau paling tidak Jawaban atas kejadian misterius yang telah menghantui malam mereka Rama, kalau gak kuat gak usah dipaksain Rama tidak menjawab Ia terus bergerak maju dengan setiap langkah Yang semakin terasa berat Keringat mengalir deras dari dahinya Meleleh ke punggung dan leher Membasai baju yang sudah combang-camping Tiap tarikan nafas terdengar seperti perjuangan yang mendalam Meskipun wajahnya menunjukkan keteguhan Matanya yang sedikit berair Dan pandangan yang mulai kabur Menunjukkan kelelahan yang tidak bisa lagi disembunyikan Caca yang menggemblok di punggung Rama merasa khawatir melihat kondisi Rama yang terus memburuk Ram, lo yakin baik-baik aja? Gue berat lo Gue panca Kita udah dekat Kemajuan mereka menjadi lebih lambat Langkah Rama kini lebih hati-hati dan terukur Takut akan terjatuh karena kelelahan Setiap beberapa langkah Kakinya terasa gemetar dan sesekali Ia harus berhenti sejenak Untuk menarik nafas dalam-dalam Berusaha menstabilkan diri Dalam keheningan pajar yang mulai terang Suara yang memanggil nama mereka semakin jelas Menggema di antara pepohonan Hal itu memberi sedikit kekuatan tambahan pada Rama Yang kini benar-benar mengandalkan sisa tenaganya Untuk terus bergerak maju Menjaga Caca tetap aman di punggungnya Ram mudah Ram gak usah dipaksain Kita ambil sampai Caca Tahan sebentar lagi Caca merasakan setiap goyangan dan ketidakstabilan dari gendongan Rama Ia hanya bisa berharap bahwa bantuannya mereka dengar itu nyata Dan segera akan menemukan mereka Saat mereka hanya tinggal melewati tikungan jalan setapak Rama berhenti melangkah Keseimbangannya terganggu dan pandangannya mulai kabul Tanda-tanda kelelahan yang mulai memuncak Rama merasakan lututnya mulai lemah gemetar di bawah beban yang dia pikul Dengan setiap langkah yang semakin tidak stabil Keteguhan hatinya mulai diuji Pandangan Rama mulai buram dalam sekejap segalanya menjadi gelap Lututnya menyentuh tanah Tangannya menopang Caca terlepas Dan seluruh tubuhnya Tidak mampu menahan lagi Rama terjatuh terkapar Tidak sadarkan diri Dengan wajah terbaring di tanah yang dingin dan lembab Ram Loh kenapa? Rama tidak merespon Caca yang digendong jatuh terduduk Caca menggoyangkan bahu Rama Berusaha menanyakan keadaannya Caca yang panik tidak bisa menahan air matanya Melihat perjuangan Rama yang berakhir dengan kejatuhan yang menyakitkan Dia memanggil-manggil nama Rama Tapi tidak ada respon Bahu dengan lengan Rama semakin basah membuat Caca penasaran Dan mencoba menyentuhnya Lalu melihat telapak tangannya yang basah dengan cairan merah Caca terkejut Tangannya gemetar melihat banyaknya darah yang keluar dari bahu dan lengan Rama Tangisnya pecah tak tertahankan saat dia menyadari Bahwa keadaan Rama jauh dari kata baik-baik saja Seperti yang disampaikan sebelumnya Ya Allah Rama Ini darah apa? Caca membalikan tubuh Rama yang tidak sadarkan diri Ia langsung melihat betapa pucatnya wajah Rama Kulitnya yang biasanya berwarna coklat terang Kini terlihat hampir putih Bibirnya biru pucat dan matanya terpejam rapat Seolah-olah kelelahan telah mengambil seluruh energi yang tersisa dalam dirinya Rama terlihat sangat lemah hampir seperti boneka kain yang kehilangan isi Apa mungkin sebenarnya Rama juga terluka? Panas dingin menyergap Caca ketika ia menyadari bahwa jaket Rama yang basah ternyata bukan hanya oleh keringat Tapi juga darah yang merembes dari luar yang belum diketahuinya Caca membuka jaket Rama yang basah seketika tangisnya pecah saat melihat luka sobekan di bagian lengan dan bahu Rama yang begitu lebar Astagfirullah Rama Caca teringat kembali sewaktu mereka bersandar di pohon besar saat itu Rama mengatakan pada Caca Kalau lengan dan bahunya basah karena keringat Kenapa lo gak jujur aja sih Ram kalau sebenarnya lo terluka lebih parah daripada gue? Caca sambil menahan tangis dengan gemetar mencoba mengecek Nadir Rama Mencari tanda-tanda kehidupan Setiap detik tanpa respon membuatnya semakin panik Rama bangun please jangan tinggalin gue sendiri disini Caca mendekap kepala Rama yang tidak sadarkan diri Lalu menaruh di bangkuannya Tangisannya membasahi udara pagi yang masih sejuk Sebuah kalung berbandul cincin yang dipakai Rama terlepas dari lehernya Dengan tangan yang gemetar Caca mengambil kalung tersebut lalu memperhatikan cincin yang bertuliskan nama seseorang itu Tangisnya semakin pecah saat mengetahui tulisan di cincin itu Bertuliskan nama Caca Ariska Pratiwi Kenapa lo gak bilang sih Ram kalau cincin ini masih lo simpan? Air mata Caca semakin deras mengalir Membanjiri pipinya saat menyadari bahwa ini adalah cincin yang Rama ingin berikan padanya dulu Sebelum kesalahpahaman memisahkan mereka Cincin itu yang seharusnya menjadi simbol cinta dan komitmen Kini menjadi saksi bisu dari perasaan yang masih terjaga Meski di tengah badai kesalahpahaman yang menyakitkan Rama, bangun Ram Caca semakin erat memeluk kepala Rama Tangisnya menetes ke wajah pucat Rama yang terbaring lemah Dalam hatinya ia merasakan campuran kesedihan dan rasa terima kasih yang mendalam Karena Rama masih memegang erat cintanya itu di hatinya Cincin tersebut meski tidak pernah secara resmi diberikan Telah menjadi pengikat tidak terlihat antara mereka Mengingatkannya pada apa yang mungkin hilang tetapi juga pada apa yang tidak pernah benar-benar pergi Rama Bangun tolong Gue disini Ram Gue gak akan kemana-mana lagi Gue pengen kayak dulu lagi Tangan Caca memegang erat cincin yang bertuliskan namanya Sambil memeluk kepala Rama Caca mulai berbicara padanya Dengan suara yang lembut dan penuh harap Meskipun ia tahu Rama mungkin tidak bisa mendengarnya Ram Ingat gak Lo pernah janji kita akan naik kerinja di barang Lo bilang mau nunjukin matahari terbit dari puncak Dan kita akan duduk bersama menyaksikan awan melintas di bawah kita Semalam lo juga bilang ke gue gak akan ninggalin dan akan pulang dengan selamat bersama Caca mengalah nafas suaranya bergetar karena emosi Air mata semakin tidak bisa ia bendung tapi ia terus berbicara Lo masih punya banyak janji ke gue Ram Dan gue juga punya janji sama lo Jadi tolong bangun Gue butuh lo untuk memegang janji itu Untuk bersama-sama kita jalani semua janji manis yang pernah kita buat Caca menarik nafas dalam-dalam mencoba mengulatkan diri Meskipun Rama tetap tidak sadarkan diri Kata-kata Caca mengalir deras sebuah upaya untuk mencapai hatinya Berharap bahwa suaranya, cintanya, bisa membawa Rama kembali ke sisinya Rama! Caca! Kalian di mana? Sebuah teriakan keras mengalihkan pandangan Caca, dia menyeka air matanya Menarik nafas dalam-dalam lalu mengeluarkan seluruh tenaganya untuk berteriak Kami disini Caca berteriak sekuat tenaga Suara yang memanggil nama mereka merespon berusaha memastikan arah di mana Caca berada Caca terus berteriak hingga dari dalam hutan muncul beberapa orang berpakaian orange dan satu orang yang Caca kenal Caca berteriak memanggil nama Ridu, suaranya parau karena kepanikan dan air mata Ridu dan tim menolong segera menghampiri salah satu dari mereka seorang paramedis Langsung berlutut di sisi Rama, cepat memeriksa nadi dan pernapasannya Sementara itu, anggota tim lainnya memberikan selimut dan air pada Caca Mencoba menenangkannya sambil mereka mulai menyiapkan evakuasi Komunikasi radio mereka berbunyi memastikan bahwa bantuan lebih lanjut sedang dalam perjalanan Ridu tolongin Rama, gue gak mau kehilangan dia Tenang, Cah Lo sekarang udah aman Tim medis akan membantu Rama Dalam momen yang tegang dan penuh emosi ini, Caca hanya bisa berdoa Berharap bahwa upaya mereka tidak terlambat Dan bahwa Rama akan mampu bertahan Ketika petugas penyelamat tiba dan memeriksa kondisi Rama Mereka dengan cepat menyadari Bahwa keadaannya sangat genting Mereka bergegas membaringkan Rama dan Caca di atas tandu darurat Suasana di sekitar terasa tegang Suara bisikan dan langkah kaki mengisi keheningan Yang sesekali terputus oleh suara petugas memberikan instruksi Sesampainya di basecamp, Rama dan Caca diteruskan ke ambulan yang sudah menunggu Perjalanan ke rumah sakit terasa begitu lama bagi Caca Yang duduk di samping Rama yang tidak sadarkan diri Memegang tangan dinginnya berharap akan ada tanda kesadaran Di rumah sakit Rama langsung dibawa ke ruangan ICU Karena kondisinya yang kritis Sedangkan Caca dibawa ke UGD Untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut Di UGD Caca merasakan dunianya seolah runtuh Kecemasan dan ketakutannya menggumpal di dada Membuat nafasnya pendek dan tidak teratur Rido dan Wulan yang menemaninya mencoba menenangkan Caca Udah Caca gak usah nangis lagi Rama udah dapet penanganan Ya pasti baik-baik aja Bener kata Wulan Gue tau Rama fisiknya kuat Dia pasti bisa bertahan Gue cuma masih gak nyangka aja Lan Duh Rama bener-bener berjuang buat gendong gue Padahal dirinya sendiri terluka parah Rama orang baik Caca Dia pasti akan mendapatkan pertolongan sebaik mungkin Caca menoleh ke arah Wulan Merogos aku jaketnya Dan mengeluarkan sebuah kalung yang berbandul cincin milik Rama Lo tau kalung itu kan Wulan dan Rido saling pandang Penasaran kenapa Caca memperlihatkan kalung yang dipakai Rama itu Kalung berbandul cincin bertuliskan nama seseorang itu Adalah nama gue Lan Itu cincin yang ingin Rama kasih ke gue dulu Wulan menutup mulutnya dengan tangan Matanya melebar saat melihat nama Caca benar tertulis di cincin tersebut Kok bisa sih Caca Apa lo berdua dulunya memang ada hubungan Iya Lan Dulu gue sama Rama memang ada hubungan Namun kita berdua saling salah paham dan menjauh masing-masing Gue juga gak nyangka bakal dipertemukan lagi dengan dia Cuma saat ketemu dia lagi gue masih kesel karena dulu dia ninggalin gue gitu aja Caca menceritakan semuanya dari awal mereka berpisah hingga saat mereka tersesat dan saling memberitahu kenyataan yang terjadi Caca juga memberitahu perjuangan Rama untuk membawanya kembali dengan selamat Tanpa sadar Mata Wulan berkaca-kaca saat mendengar semua cerita Caca Ia terharu dengan apa yang dilakukan Rama Hingga masih menyimpan cincin itu sebagai tanda rasa cinta yang tidak tergantikan Eh Lan Jangan ikut nangis juga nanti Caca malah gak bisa tenang Aku terharu kak Setelah mendapatkan penanganan dan dipastikan hanya mengalami lelah dan luka ringan Caca dibawa ke ruang rawat Wulan dan Rido menemaninya Keduanya berusaha keras membuat Caca merasa tidak sendirian di tengah kecemasannya begitu pekat Wulan yang juga merasa terpukul dengan kejadian tersebut mencoba menyediakan kenyamanan bagi temannya Kita berdoa aja ya Semoga Rama gak kena panah paca Dan lu dengan dia bisa melanjutkan hubungan lagi Di sisi lain anggota lain dari kelompok pendakian telah kembali ke kampus lebih dulu Dan para senior dijadwalkan untuk menyusul ke rumah sakit setelah memastikan semua anggota yang baru kembali selamat Dalam kesendirian kamar rawatnya Caca berusaha mencari kekuatan Pikirannya melayang ke semua momen yang telah dia lalui bersama Rama Semua janji yang belum sempat mereka tepati bersama Dalam ketidakpastian dan ketakutan Harapan menjadi tali yang dia genggam erat Berdoa untuk kesembuhan Rama dan kesempatan untuk melanjutkan cerita Yang belum selesai mereka tulis bersama Keesokan harinya Caca meminta diantar oleh Wulan untuk melihat keadaan Rama Dia menggunakan kursi roda yang disediakan rumah sakit Rasa khawatir hampir membuatnya tidak bisa tidur semalaman Setiap kali dirinya memejamkan mata Bayangan Rama yang menggendongnya muncul dan membuatnya terbangun kembali Pagi itu di ruangan ICU Rido duduk dengan seorang wanita Mereka berdua berdiri saat melihat Caca menuju ke ruangan ICU Loh, Cak, kau malah kesini? Bukannya istirahat dulu? Caca hanya menggeleng sementara Wulan menjelaskan pada Rido Bahwa Caca selalu terbangun saat ingin tertidur karena khawatir dengan Rama Wanita yang bersama Rido melihat wajah Caca dengan kelopak mata yang sembab Ia menghampiri Caca lalu mengelus rambutnya Jadi kamu yang bernama Caca? Caca bingung menoleh ke arah Rido Ini Tante Rina, Caca Tantanya Rama Mengetahui wanita itu adalah tantanya Rama Caca kembali menangis Maafin Caca, Tante Rama jadi kayak gini gara-gara Caca Tante Rina menyeka air mata yang keluar dari mata Caca lalu memeluknya seraya berucap Rido sudah menceritakan semuanya sama Tante Kamu tidak bersalah Tante tahu kalau Rama tidak pernah bertindak ceroboh Kalau bukan untuk orang yang paling penting bagi hidupnya Tante Rina dan Caca saling tatap Meski matanya berkaca-kaca, Tante Rina tidak ingin membuat Caca terus bersedih Dia tahu semua yang Rama lakukan bukanlah hal yang salah Sudah Kamu tidak perlu bersedih lagi ya Rama adalah anak yang kuat Dia pasti akan sembuh Caca mengangguk, Tante Rina berhasil menghentikan air mata Caca yang terus mengalir Ia mengajak Caca untuk menghirup udara segar di taman sambil bercerita Bulan dan Rido menunggu di depan ruangan ICU Menunggu dokter yang memeriksa keadaan Rama Di taman sambil menghirup udara segar, Tante Rina bercerita Sehari sebelum berangkat mendaki Rama sempat curhat sama Tante Dia bertanya apa yang harus dilakukan ketika bertemu dengan orang yang ingin dilupakan Mereka duduk di bangku taman Di bawah pepohonan rindang yang melindungi dari terik matahari pagi Rama bilang dia merasa sangat bingung dan bimbang Dia takut perasaannya akan kembali muncul jika bertemu lagi Tapi Tante bisa melihat bahwa dia masih sangat peduli Caca mendengarkan dengan seksama Hatinya terasa hangat mendengar betapa Rama masih memikirkannya Rasa bersalah dan khawatir perlahan digantikan oleh harapan dan kehangatan kenangan masa lalu Caca mulai menceritakan perjuangan Rama untuk menyelamatkannya Tante, Rama benar-benar berjuang untuk menyelamatin aku Dia gak peduli pada dirinya sendiri yang sebenarnya tidak baik-baik aja Dia tetap maksa bahwa aku meski keadaannya semakin lemah Rama memang seperti itu Dia tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya sendiri Ketika sedang dalam keadaan sulit Dia selalu memikirkan orang di sekitarnya Apalagi untuk orang yang dicintainya Tapi Tante kalau seperti ini Aku gak bisa Merasa takut kehilangan Rama buat aku merasa tidak tenang Tante Rina memandang Caca dengan penuh kasih Lalu memberikan nasihat yang menenangkan Caca Dalam hidup ini kita tidak bisa selalu mengontrol apa yang akan terjadi Kadang yang bisa kita lakukan hanyalah percaya dan berdoa Percayalah bahwa Rama adalah pejuang Dan dia akan berjuang untuk kembali pada kita Kamu juga harus kuat Karena kekuatan kamu adalah salah satu hal yang bisa membantu Rama bertahan Caca menoleh ke arah Tante Rina setelah mendengar ucapannya Ia merasa sedikit lebih tenang Meski hatinya masih dipenuhi kekhawatiran Perlahan dia memeluk Tante Rina Merasakan kehangatan dan dukungan yang diberikan oleh wanita itu Sambil mengelus kepala Caca Tante Rina berkata dengan lembut Ingatlah Caca Dalam setiap kesulitan selalu ada harapan Rama adalah orang yang kuat Dan dia pasti akan melewati ini Yang penting sekarang adalah kamu juga harus kuat ya Karena dia membutuhkan dukungan kamu Caca menganggup merasakan sedikit beban terangkat dari hatinya Mereka duduk di sana dalam dia menikmati ketenangan taman yang indah Sementara doa dan harapan mereka Terbang tinggi bersama angin pagi yang sejuk Caca dan Tante Rina kembali ke ruang ICU Di mana Wulan dan Rido masih menunggu dokter yang memeriksa keadaan Rama Sesampainya di depan ruang ICU Tidak lama pintu mulai terbuka dan dokter keluar dari ruangan tersebut Tante Rina, Caca, Wulan dan Rido segera mendekati dokter yang akan menjelaskan keadaan Rama Dengan wajah serius dokter mulai menjelaskan Keadaan Rama sangat lemah Dia telah kehilangan banyak darah dan tubuhnya mengalami dehidrasi parah Selain itu dia tidak menerima asupan makanan yang cukup Yang membuat kondisinya semakin buruk Pernapasannya sangat lemah Caca terperangam mendengar penjelasan dokter Wajahnya datar jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya Tanpa disadari Air mata mulai mengalir perlahan dari matanya menetes di pipinya Namun tatapan dan ekspresinya tetap datar Terperangam menatap ruang ICU Batin Caca mulai goya Tante Rina dan Wulan yang melihat Caca tidak mampu menahan air mata mereka Mereka merasakan penderitaan dan khawatirannya mendalam Terpantul dalam tatapan kosong Caca Yang penuh akan ketakutan Wulan mencoba meranggul Caca Mencoba memberikan sedikit ketenangan di tengah kekacauan emosional yang dirasakan sahabatnya Caca Kita harus tetap kuat ya Ramah pasti akan sembuh Saat ini yang terbaik adalah memberikan ramah waktu untuk beristirahat dan pemulihan Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk menstabilkan kondisinya Yang terpenting keluarga dan orang-orang yang mencintainya harus tetap kuat dan memberikan dukungan Baik dok Terima kasih atas informasinya Dokter beranjak pergi untuk memeriksa pasien lainnya Caca masih terpaku Melihat keadaan ramah yang begitu kritis membuatnya merasa tidak berdaya Semua kenangan dan janji manis yang pernah diucapkan ramah kembali membanjiri pikirannya Membuat hatinya semakin tersayat Kita harus percaya Jangan pernah hilang harapan ya Caca mengaguk pelan meski air mata terus mengalir di pipinya Dengan suara yang hampir berbisik dia berkata Aku hanya ingin ramah kembali Kita semua disini untuk ramah Caca Dia tidak sendiri Dan kita juga tidak Kita akan melewati ini bersama Mereka berdiri bersama di depan ruang ICU dengan doa dan harapan dalam hati mereka Di tengah ketidakpastian dan rasa sakit mereka tetap berpegangan pada satu hal yang paling penting Cinta dan harapannya tidak pernah pudar Tiga hari sudah berlalu di ruangan tempat ramah dirawat Seorang wanita setia menemaninya Wanita itu adalah Caca yang duduk di samping tempat tidur ramah yang masih terbaring lemah Hanya suara detektor jantung yang terdengar di ruangan tersebut Menciptakan suasana yang sunyi namun penuh dengan harapan Caca sudah membaik dari luka-luka fisik yang ia terima Namun hatinya masih belum baik-baik saja Sudah dua hari Caca menemani ramah bergantian dengan Tante Rina Setiap malam dia duduk di samping tempat tidur ramah Menggegam eratangan pria itu Berusaha memberikan semangat dan cinta yang tidak pernah padam Di dalam ruangan itu suasana penuh dengan ketegangan dan kecemasan Monitor medis terus berbunyi dengan ritme yang teratur Mencatat setiap detak jantung ramah Kedua orang tua ramah sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit Mereka terhalang pekerjaan di luar kota sehingga baru bisa kembali sekarang Caca tahu betapa mereka pasti cemas sama seperti dirinya Dengan kalung berbandul cincin yang dipegang erat di antara genggaman tangan mereka Caca terus berdoa dalam hatinya Suara azan zuhur berkumandang mengisi ruangan dengan kedamaian Caca beranjak untuk sholat hanya kepada sang kuasa lah ia berserah Selesai sholat caca menadakan kedua tangannya memajatkan doa dengan hati yang penuh harapan Ya Allah Hanya engkau yang maha kuasa Yang dapat memberikan kesembuhan Hamba mohon Selamatkanlah ramah Berikanlah kekuatan pada tubuhnya yang lemah Sembuhkanlah luka-luka yang ada dalam dirinya Berikanlah kesempatan untuk kami memperbaiki segala kesalahpahaman Dan melanjutkan hidup bersama Hamba berserah diri padamu ya Allah Hanya padamu hamba memohon pertolongan Air mata mengalir di bibi caca saat dia menutup doanya Dengan hati yang penuh harap Dia kembali ke sisi ramah Menggenggam tangan pria itu lebih erat lagi Dia tahu Hanya cinta dan doa yang bisa menghubungkan mereka di saat-saat seperti ini Dengan suara lembut dia berbisik di telinga ramah Gue disini ram Gue akan selalu disini buat lo Caca kembali menggenggam kalung berbandul cincin antara tangannya dan tangan ramah Rasa kantuk membuatnya tertidur sesaat Dan dalam mimpinya caca duduk seorang diri di puncak gunung Dia melihat sekeliling bingung mengapa berada di puncak gunung Tiba-tiba seseorang mengagetkan dirinya dari belakang Mata caca terbelalak melihat orang itu Perasaan senang sekaligus sedih mulai menyelimuti dirinya Pria itu adalah ramah dan dia terlihat baik-baik saja Ramah Jangan nangis cac Caca masih terpaku tidak percaya dengan apa yang terjadi Ramah Lo Lo baik-baik saja Kenapa lo begitu sedih ya Gue takut kehilangan lo ram Gue benar-benar takut Ramah mengelus kepala caca dengan lembut Lalu memegang bahunya dengan tartapan ke mata caca yang berair Lo kelihatan jelek kalau lagi nangis Lo nyebelin ram Lo tahu Lo kelihatan begitu manis kalau senyum Ramah gue takut Gue benar-benar takut kehilangan lo Caca Dengar Gue selalu ada di sini Di hati lo Gak peduli apa yang terjadi Lo harus tahu bahwa gue selalu bareng lo Gue bakal berusaha kuah teram demi lo Demi kita Itu yang pengen gue dengar Sekarang senyum dong cac Karena senyuman lo adalah kekuatan buat gue Lihat cac Pemandangannya Indah banget ya Kadang kita harus mendaki gunung yang terjal dan melewati jalan yang sulit Buat ngeliat keindahan kayak gini Buat ngeliat keindahan kayak gini Sama kayak hidup Gue pernah baca sebuah novel ram Disitu ada tokoh penting yang ucapin kata-kata kayak gitu Terus dia lompat dari gunung Temennya yang mimpi bareng dia di puncak gunung langsung kebangun Dan ternyata orang yang lompat itu Mengembuskan nafas terakhirnya Itu cuma novel cac Siapa tahu gitu Jadi Apa yang lo bakal lakuin kalau gue balik sadar Gue pengen nyuruh lo buat makain cincin yang lo jadiin bandul di kalung itu ke jari gue Rama menoleh membuka telapak tangannya Memberi isyarat agar caca menggegamnya Caca menggegam erat tangan Rama Merasakan hangatnya sentuhan itu Tiba-tiba Sebuah tarikan tangan membuat caca terbangun dari tidurnya Tangan Rama bergerak Caca yang melihat itu langsung merasa harapan melonjak di dalam hatinya Dengan cepat Ia berlari keluar dan memanggil dokter Dokter Tangan Rama bergerak Dokter segera bergegas masuk ke ruangan Dan diikuti oleh caca yang kembali menggegam tangan Rama Dokter menata monitor dan memeriksa tanda vital Rama Setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup Ini sebuah keajaiban Kondisinya semakin membaik Air mata harapan dan kebahagiaan mulai mengalir di wajah caca Ram Gue disini Bangun Ram Rama Bangun please Perlahan Tangannya digenggam caca terasa menggegam tangannya lebih erat Caca mengelus wajah Rama dengan mata bergaca-gaca Perlahan mata Rama mulai terbuka Pandangannya masih buram namun dia masih dapat mendengar suara wanita yang memanggil namanya itu Ram Ini gue caca Rasa senang membuat caca meneteskan air mata di wajah Rama Yang penglihatannya mulai jelas Rama mulai menggerakkan bibirnya berusaha berucap Caca Rama Rama gue disini Gue nungguin lo Kenapa lo nangis caca Caca melepaskan pelukannya menata Prama sambil menyeka air matanya Dia menarik nafas sebelum berucap Gue udah nungguin lo Ram Gue takut banget Jangan nangis caca Lo keliatan jelek kalau nangis Oke Gue gak akan nangis lagi Lo terlihat lebih manis kalau senyum Caca merasakan hangatnya perasaan bahagia menyelimuti dirinya Ia kembali menggegam tangan Rama Merasakan kekuatan yang perlahan kembali ke tubuh pria yang dicintainya Dokter menyuruh caca untuk keluar sejenak agar bisa memeriksa keadaan Rama Dengan lebih teliti Caca keluar dari ruangan Menunggu dengan perasaan penuh harap bahwa kondisi Rama sudah lebih baik lagi Saat menunggu dari lorong ruang rawat Tante Rina bersama kedua orang tua Rama berjalan menuju ruangan tempat Rama dirawat Caca segera memeluk Tante Rina saat ia sampai di tempat caca menunggu Tante, Rama udah sadar dan sekarang sedang dalam pemeriksaan dokter Caca Ini orang tua Rama Pak Budi dan Bu Sari Namun tanpa diketahui oleh Tante Rina ternyata orang tua Rama sudah mengenal caca lebih dulu Mereka tahu bahwa caca adalah kekasih Rama dulu Pak Budi dan Bu Sari tersenyum hangat saat caca menyalami mereka berdua Caca Bagaimana kamu bisa ada di sini? Caca gantian berjaga dengan saya Mereka berdua terjebak di pendagian bersama Panjang ceritanya tapi intinya mereka selamat Saat itu dokter keluar dari ruangan dengan menjelaskan kondisi Rama yang sudah membaik Kondisinya sudah stabil tapi dia masih perlu perawatan Sampai benar-benar pulih nanti Dia kehilangan banyak darah dan mengalami dehidrasi Namun dia menunjukkan perkembangan yang positif Caca merasa lega mendengar kabar tersebut Meski ada kekhawatiran dalam hatinya Tetapi mengetahui bahwa Rama dalam kondisi yang membaik Memberikan harapan besar Mereka semua menunggu dengan sabar di luar ruangan Menanti dokter selesai memeriksa dan memberikan izin untuk mereka masuk dan melihat Rama Pada satu malam di sebuah taman kota Dua orang remaja sedang duduk sembari menikmati langit kota Bandung yang penuh dengan bintang Suasana malam itu begitu tenang Hanya terdengar desiran angin dan suara daun-daun yang berbisik Dua minggu setelah kejadian yang hampir menjadi mimpi buruk sudah berlalu Rama sudah pulih sepenuhnya Luka di pergelangan tangan dan bahunya sudah membaik Fisik-fisiknya juga sudah kembali prima Malam itu Rama dan Caca duduk bersama di bangku taman yang sama Setelah sekian lama berjauhan Setelah sekian lama Akhirnya Kita bisa duduk berdua lagi kayak gini Cak Mungkin memang sudah ditakdirkan supaya bisa saling introspeksi diri agar kedepannya tidak terjadi hal serupa Jadi Sekarang kita fix Diam Caca memotong perkataan Rama lalu mengeluarkan sebuah benda dari tas kecilnya Sebuah kalung berbandul cincin Dia mengembalikannya pada Rama Rama menatap kalung itu dengan kebingungan Berteranya tanya kenapa Caca mengembalikannya Kenapa dikembalikan? Caca dia menatap langit seolah tidak tahu harus berkata apa Setelah beberapa saat dia menghala nafas dan berkata Cincin itu gak bisa gerak dengan sendirinya Cincin kan emang gak punya kaki Cac Yang gak bisa gerak Paling bisa gelinding Siapa yang ngomongin cincin gak punya kaki ataupun gelinding Lumah kebangetan Ram Dari dulu hingga sekarang gak pernah peka Sejenak Rama terdiam merenungi kata-kata Caca Lalu senyum kecil muncul di wajahnya Memahami apa maksud Caca Dia segera melepaskan cincin dari kalungnya dengan hati-hati Dia menggegam tangan Caca dan memakaikan cincin tersebut di jari manisnya Rama melihat ke arah Caca matanya berkilau di bawah cahaya bintang Setelah memasukkan cincin itu ke jari manis Caca Dia berucap dengan lembut Gue tahu gue gak selalu paling peka atau paling sempurna Tapi Gue mau belajar dari setiap kesalahan Kita udah melewati banyak hal bersama Dan semua itu Buat gue sadar betapa berharganya elu buat gue Ayo kita mulai lagi Bukan sebagai dua orang yang terluka Tapi Sebagai dua hati yang ingin sembuh bersama Caca terdiam Matanya berkaca-kaca melihat ke dalam mata Rama yang tulus Senyuman merekah di wajahnya dengan sebuah anggukan dan suara yang bergetar dia berucap Iya Ram Gue mau memperbaiki semuanya Tapi ada satu syarat Syarat apa Caca? Tepatin janji lu yang mau ngajak gue ke Rinjani Mereka berdua saling memandang Senyum tulus merekah di wajah keduanya Di tengah gemerlap bintang dan kehaningan malam Kedua remaja itu menggegam tangan satu sama lain Sebuah simbol tekad bersama untuk memulai kembali perjalanan yang mungkin sulit Namun penuh akan harap Di bawah sinar bulan di sebuah taman di kota Bandung Mereka bersumpah untuk menjalani setiap hari dengan kepercayaan Dan kasih yang diperbarui Mengarungi masa depan bersama dengan lebih bijak dan penuh cinta Secepatnya kita akan ke Rinjani duduk bersama di puncaknya Menikmati keindahan alam yang tidak ada tandingannya Caca mengangguk sembari tersenyum Tangannya menyikap tangan Rama sembari menyandarkan kepalanya di bawah Rama Terima kasih ya Ram Perjalanan Rama dan Caca telah melewati berbagai rintangan dan tantangan yang menghadang Mereka telah merasakan pahit manisnya perjalanan Dari harapan yang pupus hingga kebahagiaannya menyelimuti Namun kini mereka berdua sadar Rasa kehilangan orang yang dicintai benar-benar menyakitkan Terkadang batin dan jiwa bahkan tidak mampu untuk menahannya Tapi tetap harus diingat Takdir adalah sesuatu yang tidak bisa ditebak Setiap cobaan dan ujian memiliki makna dan hikmah tersendiri Takdir mungkin tidak selalu sesuai dengan keinginan Namun setiap kejadian membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang cinta Kesetiaan dan ketulusan Mereka belajar bahwa bersama Maka bisa mengatasi apapun Bersama mereka bisa menyembuhkan luka dan membangun kembali harapan yang pernah hilang Kini mereka menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur Menjadikan setiap momen sebagai pelajaran berharga Mereka sadar Perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan ikhlas dan juga semangat Ramadhan Caca Siap menghadapi masa depan bersama Dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi Mereka akan selalu saling mendukung dan menguatkan Sekian dan terima kasih buat dari story yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata Kang Selamat pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Terima kasih telah menonton!